Untuk tampilan Dynamic Islandnya, ini keren banget teman-teman, cakep banget. Dan disini saya tes pada HP Infinix, ataupun bisa di semua Android. Aplikasinya ringan, bikin tampilan tambah cakep, dan ini sering saya pakai. Kalau kita memutar musik, maka untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini keren banget ya teman-teman. Kalau kita stop, maka untuk animasinya juga akan berhenti. Lalu, notifikasi semua aplikasi juga akan muncul seperti biasa di bagian Dynamic Islandnya. Contoh, disini ada notifikasi dari Google Play Store. Jika kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu, jika sudah kita baca, kita bisa klik close atau klik di bagian luar notifikasi untuk menutupnya. Untuk fiturnya juga banyak. Disini tidak hanya untuk notifikasi WhatsApp saja, tapi untuk membalas pesan WhatsApp juga bisa. Atau, untuk membuka aplikasinya langsung juga bisa. Disini saya akan contohkan untuk membalas pesannya langsung. Kita bisa klik aja di bagian balas. Lalu, setelah itu tinggal kita ketik pesan apa yang akan kita kirim. Nah, tapi tidak hanya untuk notifikasi saja. Disini kita juga bisa menggunakan gesture untuk mengatur naik turunnya, volume, ataupun kita bisa ubah perintah lain sesuai yang kita mau. Jadi, tidak hanya khusus untuk mengubah volume saja. Nah, ini keren banget ya. Jadi, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, disini kita masuk aja ke dalam Google Play Store. Lalu, disini kita ketikkan aja di bagian kolom pencarian. Kita ketikkan Dynamic Island. Kurang lebih seperti ini untuk tulisannya. Dan setelah kalian ketikkan, disini kita langsung klik aja enter dan kalian cari. Untuk ikonnya itu warna ungu. Kita bisa scroll aja ke bawah. Lalu, kita scroll ke bawah. Kita klik lainnya. Sampai muncul ikon yang seperti ini. Untuk ikonnya warna ungu. Setelah itu, kita klik aja teman-teman. Dan install aja seperti biasa. Untuk namanya Dynamic Island ya. Dari Grace Mobile. Jika kita sudah install, kita buka aja aplikasinya seperti biasa. Maka untuk tampilan awalnya, seperti ini. Kita klik OK. Setelah itu, kita bisa klik aja di bagian turn on. Untuk mengaktifkan notch Dynamic Island-nya. Disini kita klik OK. Setelah itu, kita cari Dynamic Island by Grace Mobile. Setelah itu, kita klik izinkan. Maka untuk notch-nya akan langsung keluar ya. Yang saya suka dari aplikasi ini, ini menunya pengaturannya simpel banget ya teman-teman. Kalau di bagian bawah, kita bisa lihat di bagian notif. Untuk settingan di bagian notif-nya, kita juga bisa aktifkan. Seperti kita menerima notif WhatsApp, musik, dan lain-lain. Disini tinggal kita klik turn on saja. Setelah itu, kita klik OK untuk permission-nya. Lalu, seperti biasa, pilih lagi Dynamic Island by Grace Mobile di bagian bawah ini. Kita klik, lalu kita aktifkan ya teman-teman. Lalu, kita kembali lagi. Blob notifikasi ini nggak bisa ya, karena harus berbayar teman-teman. Jadi, untuk notifikasinya ini, bakal membaca semua notifikasi aplikasi. Kalau kita ingin memblok salah satu atau beberapa, ini harus pro terlebih dahulu ya, atau harus langganan terlebih dahulu. Lalu, kita skip aja fitur ini, kita lanjut ke fitur berikutnya. Di mana untuk fitur berikutnya ini, kita bisa mengubah posisinya sesuka hati. Tapi sebelumnya, kita wajib kunci aplikasinya terlebih dahulu, agar tidak tertutup otomatis di latar belakang. Jadi, kita tinggal kunci aplikasinya saja, agar aplikasinya tetap berjalan di latar belakang ya. Lalu, setelah itu, tinggal kita masuk kembali, teman-teman, ke menu settingannya. Di sini, kita pilih aja yang di bagian display. Untuk memindahkan notch-nya, itu kita bisa klik di bagian allow move. Di sini, kita bisa klik tombolnya. Setelah itu, kita bisa geser sesuka hati, teman-teman. Kita mau pindah ke kiri, ke kanan, atau kalian sesuaikan aja dengan lubang kamera kalian. Nah, jadi fleksibel. Di sini, aku buat tengah aja, biar seperti ala-ala iPhone. Dan setelah itu, kita klik aja di bagian bawah. Ada yang namanya display mode. Di sini, kalian ingin mengaktifkan dynamic island-nya selalu, atau hanya jika ada notifikasi saja. Contoh, jika ada notifikasi saja, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jika settingannya seperti ini, maka akan kembali lagi setelah kita baca notifikasinya. Jadi, kalau kita sudah baca seperti ini, kita keluar, maka untuk dynamic island-nya akan otomatis menghilang. Nah, tapi kalau settingan saya, pakai yang always show saja. Nah, untuk fitur di bawahnya itu ada show when lock. Kalau kita aktifkan, maka pada saat kita kunci layar, untuk dynamic island-nya akan tetap terlihat di bagian lock screen ya, teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jadi, jika ada notifikasi di lock screen, akan tetap terlihat. Setelah itu, lebih fleksibel lagi kita bisa atur juga untuk leper dan tingginya. Jadi, sesuaikan saja dengan selera kalian. Tinggal kita geser-geser saja di bagian width dan height-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Se-fleksibel itu. Setelah itu, kita bisa kembali lagi ke dalam menu utama. Ada yang namanya di bagian settingan case tour. Kalau kita klik, maka di sini kita bisa ubah perintah pada saat kita men-swipe dynamic island-nya. Nah, contoh untuk gerakan geser kanan atau kiri, maka dia akan mengikuti sesuai perintah kita. Karena di sini untuk perintahnya adalah untuk menaik turunkan volume. Dan jika kita ganti perintah lain, juga bisa ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk tutorialnya. Memakai aplikasi dynamic island di semua HP Infinix atau di semua Android. Mudah, simple, ringan, dan tanpa ribet. Dan yang pasti, menambah tampilan HP kalian jadi tambah karen. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. And see you next video. Bye-bye.